Militan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa melakukan operasi militer di tepi barat pada minggu 1 September pagi. Diketip dari Almaya Daned, militan Palestina ini melakukan penembakan di dekat pos pemeriksaan militer Tarkumia. Akibat penembakan tersebut, tiga polisi Israel tewas di dalam mobil saat bertugas di rute 35. Selesai penembakan itu, layanan darurat Israel bergegas ke lokasi kejadian. Peristiwa itu membuat Israel meningkatkan keamanan hingga bala bantuan dari militer Israel. Radio Angkatan Darat Israel mencatat 11 peluru ditembakkan ke mobil polisi Sionis. Pihak berwajib mengatakan militan Palestina yang melakukan operasi tersebut telah meninggalkan lokasi dengan selamat. Oleh sebab itu, aparat melakukan pencarian besar-besaran terhadap pelaku penembakan. Mereka juga mengerahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menyerbu kota Indah di tengah peningkatan keamanan. Menyeroti penembakan itu, media Israel menyebut serangan di tepi barat berada di bawah pantauan tentara Israel dan Sinbad. Media Sionis mencatat serangan mematikan itu terjadi setengah jam setelah tentara IDF membuka pos pemeriksaan di daerah tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!